Intro Renungan kali ini akan saya ambil dari Markus Pasal yang ke 10 ayat 45 Saya masih tertarik dengan orang buta yang bernama Bartimius Saya meneliti beberapa penafsir yang mengatakan bahwa dari sekian banyak orang buta Yang ada di dalam Alkitab satu yang punya nama Bartimius Ada orang buta-orang buta yang lain yang hanya disebutkan ada orang buta tapi namanya tidak ada Tetapi Bartimius namanya disebut Saudara-saudara mengapa namanya disebut karena ada sesuatu yang menarik dari hidupnya Bartimius Jadi orang-orang yang menarik ada sesuatu yang khusus hidupnya yang bisa dijadikan teladan Namamu akan ditulis dalam kitab kehidupan Jadi kisah hidup saudara akan menjadi teladan bagi banyak orang Dan kali ini adalah Bartimius Apa yang menarik buat Bartimius? Saya menyebutnya sebagai gaya hidup orang beriman yang bisa mendatangkan keajaiban itu seperti apa Itulah yang saya mau teliti, saya membaca dan membaca dan membaca Gaya hidup Anda sebagai orang beriman itu menentukan kualitas hidup Anda Dan kualitas hidup Anda akan menentukan seperti apa dan bagaimana pengaruh hidup Anda kepada orang lain Nah Bartimius punya pengaruh Bartimius sudah memberkati saya Amin Saya selalu ingatkan nanti kalau saudara masuk surga Jangan lupa undang Bartimius makan kopi sama pisang goreng Suruh dia bersaksi Kenapa dia duduk di jalan tol menuju Jericho Di dalam terjemahan lain di beli highway Jadi yang menarik disini yang pertama Orang yang beriman selalu memposisikan dirinya dalam situasi atau posisi untuk mendapatkan akses kerajaan Allah Dia duduk di jalan dekat Jericho Saudara-saudara buka kitab suci saudara Atau buka tafsiran atau insklopedia ketik kata Jericho Jericho punya reputasi yang cukup bagus di benak orang Israel Ada banyak kegiatan keajaiban atau ada banyak kenangan baik di Jericho Salah satunya adalah pada waktu Yusuf memimpin umat Israel untuk menuju ke Tanah Kanaan Dan mereka menghadapi tembok yang besar Tembok apa itu? Jericho Dan mereka harus mengelilingi berapa hari Berapa kali Dan mereka harus pada akhir pada waktu mereka mengelilingi yang paling akhir apa yang mereka harus lakukan Menyanyikan puji-pujian dan ada waktu trompet dibunyikan mereka harus Bersorak-sorai Saudara-sorai Catatan sejarah membuktikan bahwa di Jericho pernah terjadi keajaiban Belum lagi nanti kisahnya mengenai Rahab Belum lagi mengenai Elisa Ada banyak yang terjadi di Jericho Dan ini ada orang yang bernama Bartimeus Dia duduk di depan pintu gerbang kota Jericho Nah sejarah juga mencatat bahwa Jericho adalah perumnasnya para hamba Tuhan Saudara-saudara di Jericho ini ada banyak ahli Alkitab Ada banyak imam Ada banyak teolog Ada banyak majelis ulama Yahudi yang tinggal disitu Jadi masih ingat ilustrasi mengenai orang Samaria yang baik hati Itu di jalan yang menuju situ Atau orang yang keluar dari situ Jadi ini jalan dimana para imam Orang-orang yang dipakai Tuhan lewat disitu Bartimeus duduk disitu Nah apa yang saya ingin katakan ialah Bartimeus tahu karena dia buta Maka satu-satunya sumber yang bisa menguatkan keyakinan dan pengharapannya adalah telinganya Maka dia duduk di pinggir jalan Kenapa tidak duduk di pinggir sungai Kenapa dia tidak duduk di pinggir sumur atau di pinggir sawah Karena disana tidak ada sawah Bartimeus duduk di pinggir jalan Karena disitulah banyak orang lewat Disitulah sumber informasi Disitulah sumber gosip Disitulah sumber hoak Ada disitu semua Tetapi yang diperhatikan oleh Bartimeus ialah Bukan gosip Bukan hoak Bukan kebohongan Yang didengar adalah Apa kata orang mengenai Yesus orang Nasaret Dia mau lewat disitu Dia tahu Yesus mau lewat disini Dia sudah mengharapkan mungkin dia sudah mendengar berhari-hari berbulan-bulan Bahwa ada anak tukang kayu dari Nasaret Yang luar biasa Yang punya kemampuan menyembuhkan Yang bisa mengajar dengan begitu luar biasa Cerdas dan bijaksana Maka pada waktu ada kerumunan orang itu lewat Dia berteriak Saya mengatakan ini Orang beriman selalu memosisikan dirinya Memposisikan dirinya Di tempat dimana imannya bisa dikuatkan Dengan siapa ada bergaul Kemarin saya bilang sama anak-anak SPPT Waktu wawancarai Prima Waktu Prima mulai belajar Mengenal narkoba Karena dia duduknya dengan orang-orang yang suka narkoba Iya kan Sampai dia terjebak Dengan segala macam bentuk narkoba Dengan siapa anda bergaul Akan menentukan kualitas hidup anda Pak John Wangkel bilang Saya bisa menebak masa depan anda Saya bisa meramalkan masa depan anda Dari teman-teman yang ada di sekeliling anda Orang yang beriman Dia akan memposisikan dirinya Yang digambarkan oleh Yermia Berbagi adalah orang yang mengandalkan Tuhan Ia seperti tanaman yang Ditanam Ada tanaman yang tertanam Ada tanaman yang ditanam Sudara-sudara Saya ajak sudara pulang ke kampung saya Saya yang namanya desa Kaliwesi Kecamatan Singorojo Kabupaten Gendal itu Di atas digelilingi oleh hutan jati Hutan karet, hutan kopi Tapi kalau sudara pergi ke ladang Sudara akan melihat dua macam jenis kopi Kopi yang ditanam oleh perkebunan Dan kopi yang tertanam oleh Tai musang Musang makan kopi Kemudian berak di mana-mana Kemudian muncul tanaman kopi Kopi yang ditanam Itu hasilnya beda dengan kopi yang tertanam Mengapa? Karena yang ditanam diposisikan untuk dirawat Selalu dikasih pupuk Dibersihkan Ada karyawan Dan hasilnya Sungguh-sungguh mengembirakan Maka berbagialah orang yang Ditanam Yang akarnya merambat ke tepi batang air Sudara-sudara Orang yang beriman Dia selalu membuat keputusan Saya mau memposisikan diri saya Untuk bisa mendengarkan sesuatu Yang bisa merawat iman saya Amin Jadi kalau sudara orang beriman Gabungannya dengan Pencemooh Pemabuk Orang bebal Penggosip Pelanggan pornografi Anda sedang membunuh iman sudara Karena dengan siapa Anda bergaul Akan menentukan kualitas kehidupan Sudara Amin Haleluya Posisikan dirimu Di tempat dimana Engkau mendengar sesuatu Yang membangun imanmu Haleluya Maka kalau ada hoak-hoak lewat Di WA-mu Jangan ditanggapi Yang melemahkan Yang bikin marah Yang tidak jelas Juntrungnya Sudara-sudara Lewatkan Ada gosip-gosip Yang tidak Membangun Yang justru membuat Anda emosi Lupakan Di dunia ini Ada jutaan gosip Yang lewat setiap hari Sudara bangun pagi Sudara dapat gosip Iya kan Mau pilih yang mana Itu keputusan Anda Anda yang Memposisikan diri Kita yang membuat Keputusan Mau dengar yang mana Rasulullah Sudara kasih Awasan Semua yang baik Semua yang mulia Semua yang sedap didengar Semua yang diput Dengan kebajikan Semua yang murni Pikirkanlah Itu Haleluya Amin Ini yang Bikin hoak-hoak Sudah mulai ditangkapi Soalnya belajar Haleluya Nanti bikin lagi hoak Di WA SPPT terbakar Misalkan aja Padahal Mama Eva Baru goreng Sesuatu yang Mengeluarkan asap Waspada Posisikan dirimu Yang kedua Iman yang Mendatangkan keajaiban Dan ini gaya hidup orang Adalah Bukan hanya Position But also Apa yang saya sebut Dengan Conversation Orang yang beriman Bisa dideteksi Dari kualitas Kalimatnya Dari kata-katanya Dari ucapannya Dari bahasanya Son of David Have mercy on me Nah saya tertarik Dengan ini Karena disini Dikatakan Ayat yang ke 47 Ketika didengarnya Bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Berhatian baik-baik Markus mengatakan Pada waktu Didengarnya Bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Son of David Kasianilah aku Yesus anak Daud Kenapa Kenapa dia tidak Mengatakan Yesus orang Nasaret Kasianilah aku Yesus anak Yusuf Kasianilah aku Yesus putra Maria Kasianilah aku Kenapa dia tidak Mengucapkan itu Kenapa Bartimius mengatakan Yesus Anak Daud Ini adalah Bahasa harapan Karena sudah lama Orang Israel Mendamakan Mesias Dan mereka percaya Mesias itu Lahir dari Keturunan Raja Daud Bahasa orang Beriman adalah Bahasa yang Mendatakan harapan Bukan yang Melemahkan orang Amin Sudara ketemu orang Coba kamu datang Kesini David Saya senang sekali Lihat David Ini luar biasa Coba lihat Ganteng Ya kan Gak pakai Dasi Ini seperti Urapannya Doble Luar biasa Kamu mendengar itu Gimana Senang Luar biasa Eh David Ngapain kau pakai Baju bagi jenuh Pamer kau Pakai dasi Segalanya Emangnya ini Dasi bikin Urapan Lain Bahasanya lain Bahasa Orang beriman Bahasa yang Keluar karena harapan Dan bisa memberikan Harapan bagi orang Thank you Tepuk tangan Dengar baik-baik Kalimat anda Cermin dari hati anda Jadi kalau Diucapkan kata-kata Yang mendorong Kata-kata yang Menguatkan Kata-kata yang Membangun Kata-kata yang Bisa membuat orang Berharap kepada Tuhan Kata-kata yang Bahkan bisa menyembuhkan Kata Alkitab Itulah kata-kata Orang beriman Have mercy on me Son of David Son of David Katakannya Kata-kata harapan Saudara saya percaya Bukan tanpa alasan Alkitab mengatakan Kemanapun kau pergi Jangan lupa Memperkatakan firman Karena dari Kata-kata firman Yang anda ucapkan Engkau sedang Menguatkan Imanmu sendiri Maka kalau Membaca Alkitab Berdoa Mengucapkan Apa saja Kata-kata yang Minimal Membangun dirimu dulu Sebelum membangun Orang lain Haleluya Kemarin saya tanya Ada salah satu Seswi dari Hillsong Yang temannya Irene Nginap di rumah Saya tanya Pertama Yang sangat Menolong kamu Hal pertama Yang membuat kamu Berubah Waktu kamu Sekolah di Hillsong Apa? Apa fasilitasnya Apa oleh Karena dosen Pengajarnya Dia bilang Tidak Atmosfernya Atmosfer Ketemu orang Saling menguatkan Saling membangun Dan saya pernah masuk Saya 3-4 tahun Berturut-turut Pernah ikut Hillsong Conference Dan selalu Karena punya akses Kami masuk di klub Eksekutif Pendeta-pendeta eksekutif Ada ruangan khusus Di situ Dan di situ Setiap kali masuk Dilayani Dengan baik Dan kalimat Yang luar biasa Dari teman-teman Di sana adalah Setiap kali ketemu Mereka Selalu kata-kata Dorongan Ciptakanlah Kalimat-kalimat Yang membuat Orang Diberkati Bukan kalimat Kamu dengar apa Gosep kemarin Kamu dengar itu Seperti itu Dia akan masuk penjara Kamu tahu gak Sudara memancing Orang Untuk berpikir negatif Terhadap orang lain Itu bukan Kalimat iman Itu Kalimat Seorang pejundang Sudara mau Mengorek orang Supaya berpikir negatif Pada orang Sudara tahu Pak Adi Dia sakit Sudah dua hari Kamu tahu Kenapa dia sakit Kemudian sudara Mengembangkan pikiran Ya kan Dia terbuk Dia terbeban Bukan beban Karena pernikahan Beban yang lain Sudara lihat Dia punya kepala Sudara kemudian Kembangkan semua Dan ini Orang yang negatif Kalau berhasil Membuat orang lain Negatif Dia senang Itulah mental Seorang pejundang Jangan lakukan itu Sudara Suasana Bahasa iman Sudara Itu menciptakan Keadaan Dan kalau sudara Selalu keluar Kata-kata yang Membangun Kata-kata yang Menolong Kata-kata Luar biasa Amin